Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh kekediamannya di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024, untuk pembentukan kabinet pemerintahannya mendatang. Salah satunya yakni Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang tiba sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan keluar sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam hal ini, Tito mengaku dirinya kembali dipercaya untuk membantu kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk kedepannya. Beliau meminta saya membantu beliau di dalam kabinet mendatang, kata Tito kepada wartawan. Mantan Kapolri ini juga menceritakan komunikasi dengan Prabowo saat berada di dalam rumah. Prabowo menyebut jika dirinya layak untuk membantu pemerintahan 5 tahun ke depan. Beliau menyampaikan bahwa apa yang dikerjakan Pak Tito saya sudah tahu persis. Apalagi kita sering rapat bersama, mendengar pendapat Pak Tito saya menganggap bahwa Pak Tito layak dan cocok membantu saya untuk di kabinet selanjutnya demi kepentingan bangsa masyarakat Indonesia dan mengeksekusi program-program beliau. Ucapnya, meski begitu, Tito enggan merincikan soal nantinya akan kembali menjabat sebagai mendagri atau tidak. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!